Halo teman youtubeku, selamat datang kembali ya di channel aku Di video ini aku akan bikin kelepon ketan isi gula merah Tonton hingga akhir ya Untuk bahan balurannya 200 gram kelapa parut 1.4 sendok teh garam Dan 1 lembar daun pandan Campurkan kelapa parut dan garam Masukkan daun pandan Dan kukus selama 15 menit Supaya tidak mudah basi Setelah 15 menit Angkat dan biarkan hingga dingin Untuk bahan keleponnya 250 gram tepung ketan putih 50 gram tepung beras Pasta pandan 250 ml air hangat Dan 150 gram gula merah yang sudah diiris Pertama, campurkan air dan 1 sendok teh pasta pandan Aduk rata dan sisihkan Selanjutnya Selanjutnya Campurkan tepung ketan dan tepung beras Kemudian Tuang air pandan sedikit demi sedikit Dan lanjut aduk pakai spatula Setelah semua air pandannya dituang Lanjut aduk pakai tangan bersih Uleli hingga adonannya Menyatu dan bisa dibentuk Kira-kira seperti ini Sudah cukup Ini sudah bisa dibentuk Sebelumnya didihkan air Kemudian Ambil secukupnya adonan Dikepal-kepal ya Supaya menyatu Dan tidak mudah bocor Selanjutnya Isi gula merah secukupnya Kemudian Tutup rapat Dan bulat-bulatkan hingga mulus Hasilnya seperti ini Dan langsung Masukkan ke air mendidih Lakukan hal yang sama Hingga semuanya selesai Gunakan api sedang Cenderung kecil aja ya Dan sesekali diaduk Supaya tidak lengket Kalau sudah mengapung seperti ini Berarti sudah matang ya Kemudian Angkat Tiriskan Dan langsung baluri Dengan kelapa parut Yang sudah dikukus Semuanya sudah selesai Dan ini dia hasilnya Kue kelopon ketan Isi gula merah Siap dihidangkan Ini juga salah satu Kue tradisional yang banyak disukai Walaupun tanpa kapur sirih Teksturnya kenyal Legit Empuk Manis dari gula merahnya Berpadu dengan Kelapa parut yang gurih Bisa juga jadi ide jualan ya Selamat mencoba Sampai disini dulu ya Untuk video ini Sampai ketemu kembali Di video selanjutnya Makasih Selamat mencimum Selamat mencokusi Selamat mencokowi